Selamat datang kembali ke channel Kuda Putih Rohani. Kali ini kita akan melihat 5 figur utama dalam kitab 1 Samuel dan kitab 2 Samuel. Nah, berita ini diambilkan dari sebagian di pelajaran hayat kitab Samuel, kemudian juga pelatihan setengah tahunan tanggal 20-25 Desember 2021. Lima figur utama itu ialah yang pertama Eli. Eli itu termasuk imamat Harun. Apa yang dilakukan itu kebanyakan ada hal-hal yang negatif. Di sana tidak ada firman Allah atau jarang pada zamannya firman Allah datang, itu jarang sekali. Dan Eli ini dalam pelayanannya itu termasuk usang, basi. Jadi pelayanan yang lama, yang tanpa Allah, tanpa hidup. Suam-suam kuku dan cenderung angkuh. Eli tidak menghargai jabatan imam dengan kendur dalam lidik kedua anaknya. Tapi hal yang positif, dia mengajar Samuel untuk berkata kepada Tuhan. Saat Samuel masih kecil, tidak tahu dipanggil Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya, dia mengajari bagaimana menanggapinya. Kemudian, figur yang kedua adalah Samuel. Ini banyak hal yang positif. Sebagai seorang lewi, Samuel melayani Allah seumur hidup. Sebagai seorang nasir, dia menjaga konsekrasinya, nasarnya. Sebagai imam dan nabi, dia berbicara bagi Allah, menyampaikan firman Allah, keinginan Allah. Sebagai hakim, dia setia kepada Allah, dan dia adil terhadap umat Israel. Samuel mengakhiri kedudukan hakim dan mendatangkan kedudukan raja untuk mengubah zaman bagi pengenapan ekonomi Allah. Samuel menikmati bagiannya akan negeri yang baik sampai pada puncaknya untuk seumur hidupnya. Namun ada satu kesalahan secara insani, dia tidak dapat membuat mendidik anaknya seperti dia, sehingga umat Israel menolak mereka sebagai hakim mereka. Namun situasi penolakan ini mendatangkan kedudukan raja. Bangsa Israel menginginkan raja dan Allah menyetujunya bagi pengenapan ekonominya. kemudian Yonatan, figur yang ketiga. Yonatan ini adalah anak Saul, anak raja Saul, membuat perjanjian dengan Daud. Nah, Yonatan ini sadar bahwa Daud lah nantinya yang akan menjadi raja setelah Saul. namun Yonatan ini tidak berterus-terus terang kepada ayahnya terhadap keyakinannya bahwa Daud lah yang akan menjadi raja nantinya. Dia juga tidak meninggalkan ayahnya untuk bergabung dengan Daud. Yonatan juga kehilangan kenikmatan yang tepat di negeri yang baik. Nah, Yonatan ini melambangkan orang yang berdiri di dua ministri Tuhan, ministri lama dan baru. Ministri lama bagi Yonatan ini adalah Saul yang sudah ditinggalkan Allah dan digantikan Daud sebagai ministri yang baru. Yonatan berdiri di antara keduanya. Dia membuat perjanjian dengan Daud, tetapi dia secara insani masih mengasih Saul. Nah, ini juga pentingnya bagi kita untuk tidak berdiri di antara dua ministri saat ini. Kemudian figur yang keempat adalah Saul, seorang raja, orang yang diurapi Allah. namun dia tidak menikmati firman Allah, dia tidak mentaati Allah, memberontak terhadap Allah, sehingga dia kehilangan kedudukannya sebagai raja dan kerajaannya. Saul digolongkan sebagai orang yang durhaka, melakukan dosa bertenung, yaitu memberontak terhadap Allah. dan Saul hidupnya berakhir dengan tragis. Saul ini tidak secara tepat mengikuti ekonomi Allah. Dia membangun monarkinya, kerajaannya sendiri, dia egois dan sepenuhnya salah. Allah meninggalkan Saul, Allah mengerat Saul. Akibatnya umat Israel yang dipimpinnya kalah berperang terhadap bangsa Filistin. Saul dan Yonatan dalam berperang mati terbunuh. Kemudian figur yang kelima adalah Daud, orang yang diurapi Allah menggantikan Saul. Daud ini orangnya tidak sombong, juga tidak berambisi menjadi raja. Dia menerima ujian atau salib Saul, orang yang tepat melaksanakan ekonomi Allah. Dia memelihara tananan yang baik dalam kerajaan Allah, tidak membalas dendam. Dia menyangkal diri, seturut dengan hati Allah, model sejati umat Israel dalam menikmati negeri yang baik. Dia juga percaya kepada Allah, berjalan bersama Allah, menurut pimpinan dan petunjuknya juga esah dengan Allah. Dia memiliki hadirat Allah, maka dia adalah lambang dari Kristus. Namun hal yang negatif, dia masih memiliki nafsu daging dan melampiaskan termasuk seks. dan dia dihakimi oleh Allah. Selanjutnya, dia tidak bisa membangun, mendirikan baik Allah, tapi jatuh pada Salomo. Nah, dari lima figur ini, kita tentunya mengikuti mereka yang memberikan teladan yang baik, seperti Samuel dan Daud. Kita jangan mengikuti Eli, yang tidak punya persekutuan dengan Tuhan, seperti Saul yang tidak mentaati Tuhan, atau seperti Yonatan yang tidak jelas dalam mengikuti ministri. Ketenderungannya mengikuti banyak ministri, tetapi kurang mengerti ministri zaman ini, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Perlu berdiri di dalam gereja yang bertumpuan keesaannya itu adalah lokalitas, kota. Semoga kita dapat belajar mengenai hal ini. Amin.